Al-Mahad, The Islamic Leadership Training College adalah pesantren yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para Salafus Soleh terletak di Jalan Nanggerang, Taman Sari, Kecamatan Setu, Bekasi lokasi yang sangat strategis di Jabodetabek membuat pesantren Al-Mahad menjadi pilihan pertama untuk menjadi tempat berlabunya para calon mujahid tanah air untuk menuntut ilmu pesantren Al-Mahad memiliki visi terwujudnya Al-Mahad sebagai ruh dari setiap Madinatus Sunnah dalam skala nasional maupun internasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada bihuda amma ba'd saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Al-Mahad kini telah berumur 11 tahun dengan segala kelengkapan fasilitasnya program-programnya, tata tertibnya, SOP-nya semua diramu untuk membentuk generasi calon pemimpin umat yang memiliki 10 karakter istimewa pertama bermanhad salaf salih ahlus sunnah wal jamaah yang kedua hafal Al-Quran yang ketiga hafal dua kitab hadis jami'ul ulum wal hikam dan buluhul maram yang keempat berakhlak karimah dan beradab aliyah kelima menguasai dasar-dasar dirasat syari'ah yang keenam memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah dan berda'wah yang ketujuh mahir berbahasa Arab dan Inggris kedelapan menguasai dasar-dasar sains modern kesembilan memiliki jiwa leadership yang handal kesepuluh memiliki jiwa wira usaha atau entrepreneurship saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal kesepuluh karakter tersebut dilatihkan dididikkan kepada santri dalam rentang waktu belajar yang disebut dengan one stop schooling system OS3 santri boleh didaftarkan dari SD sampai kelas 6 boleh juga mulai dari kelas 7 SMP boleh juga setelah SMP semua tersedia programnya bahkan yang di atas SMP ada program akselerasi percepatan sehingga mereka memiliki keselarasan ilmu dengan yang belajar dari kelas 7 SMP saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal berbagai SOP aturan tata tertib Al-Ma'ad ini dimaksudkan untuk menyukseskan cita-cita ini maka kami menghimbau kepada siapapun yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Al-Ma'ad baik menjadi santri wali santri pengajar maupun jamaah donatur untuk selalu menjaga komitmen ini mari kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar seluruh usaha kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sukses menuju cita-cita kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Ustaz Taufik salah satu staf guru pengajar di Al-Ma'ad ILTC di tengah keadaan pandemi seperti ini kami pesantren Al-Ma'ad sangat-sangat menjaga semua kesehatan santri asatidnya semua staf-staf Al-Ma'ad dengan melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia mulai dari sosial distancing memakai masker cuci tangan menggunakan termogan dan menjaga seluruh area Al-Ma'ad secara bersih kami dari Majlis Pengasuhan Santri Pesantren Al-Ma'ad ILTC disini kami yang bertanggung jawab dengan semua aktivitas santri-santri Al-Ma'ad K5 Keasraman dan K7 Kemasjidan Alhamdulillah di asrama kita di pesantren ini terdapat kamar-kamar yang nyaman yang di dalamnya ada asih dan di dalamnya ada 4 kamar mandi Alhamdulillah juga disana juga ada perpustakaan untuk ananda-ananda kita mencari ilmu-ilmu Allah Azza Wajal terdapat obat-obatan dan Alhamdulillah kegiatan sehari-hari Santri Al-Ma'ad di masjid mereka selalu dihiasi dengan tahfid Al-Quran tahsin Al-Quran kajian ilmiah dan ibadah-ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajal dan untuk Santri Wati Al-Ma'ad Alhamdulillah asrama mereka sangat nyaman terdapat beberapa saung untuk makan asrama dengan fasilitas AC dan ruang-ruang kelas yang sangat nyaman masjid-masjid yang sangat luas halakoh-halakoh ilmiah sama seperti apa yang ada di Santri Putra Al-Ma'ad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pesantren Al-Ma'ad di Islamic Leadership Training College selain memiliki fokus di bidang ilmu syari bahasa Arab dan juga sains modern kami juga memiliki concern pada bidang bakat dan minat santri contohnya di segmen ini di bidang olahraga kami menyediakan olahraga basket volley futsal badminton bela diri berenang archery dan lain-lain di bidang ketampilan kami memiliki kegiatan broadcasting multimedia hidroponik dan juga kaligrafi kalau tadi ikhwan sudah bagaimana di akhwat akhwat kita tidak mau kalah juga dong dengan tetap mengedepankan dengan tetap menjaga batasan syari akhwat kita memiliki beragam kegiatan olahraga yang variatif begitu juga di bidang keterampilan ada keterampilan table manner menjahit dan juga tata boga pesantren al-mahat juga memiliki aneka ragam kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat sehingga para santri dan santri wati al-mahat dapat secara langsung menerapkan ilmu dan adab yang dimilikinya kepada masyarakat tentunya di situasi pandemi seperti sekarang ini tetap menjaga protokol kesehatan covid-19 ayo segera bergabung dengan keluarga besar al-mahat untuk informasi lebih lanjut bisa diakses melalui www.mahaduna.sch.id selamat menikmati selamat menikmati ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام